Halo, selamat datang kembali di channel PrisTeh. Nah, di video kali ini aku bakal sharing caranya mengatasi laptop ber-OS Windows 10 yang nggak bisa konek ke Wi-Fi. Jadi, aku sharing cara mengatasi masalah ini berdasarkan pengalamanku pribadi ya. Nah, kalau aku boleh cerita nih, kemarin tuh ceritanya aku kan update Windows. Nah, setelah selesai update Windows, ternyata laptopku tuh jadi kayak bermasalah gitu. Kalau mau konek ke jaringan Wi-Fi, jadi aku coba browsing ke sana kemari, cari cara-caranya. Ada beberapa cara yang sama yang dikasih tau di internet, cuman beberapa cara aku coba itu gagal. Dan ada satu yang berhasil. Nah, langsung aja nih ya, gimana caranya sih? Nah, di sini kasusnya untuk laptopku itu udah nggak bermasalah, udah bisa konek ke Wi-Fi. Jadi, aku nggak bisa ngasih lihat error-nya kayak gimana. Tapi, langsung aja aku kasih tau caranya gimana supaya laptop kalian bisa konek lagi ke jaringan Wi-Fi kalian. Oke, yang pertama, kalian cari di kolom search. Itu ketik aja di device manager. Oke, kalian buka device manager. Kemudian, kalian cari itu network adapter. Network adapter atau adapter jaringan mungkin ya, kalau yang laptopnya berbahasa Indonesia. Terus, di situ kalian cari yang ada wireless-nya. Yang ada kata wireless-nya. Jadi, mungkin ini beda-beda ya kalau di tempatku sini, Realtek Wireless. Mungkin ada beberapa laptop tuh yang Qualcomm. Qualcomm wireless atau apalah. Intinya kalian cari yang ada tulisan wireless-nya. Oke. Kalian klik kanan. Terus, kalian disable device. Yes. Nah, tunggu beberapa saat. Kemudian, kalian klik kanan lagi. Kemudian, enable device. Oke. Nah, setelah itu, kalian coba konekkan ke Wi-Fi kalian. Kalian coba konekkan ke Wi-Fi kalian. Berhasil atau nggak nih? Kalau misalnya belum berhasil juga, langkah selanjutnya adalah Nah, balik lagi ke situ tadi. Di device manager, wireless. Kemudian, uninstall device. Kalian coba uninstall device. Nah, kalau udah di uninstall, kalian install lagi device-nya. Caranya gimana? Di network adapter itu, kalian klik kanan. Kemudian, klik scan for hardware changes. Oke. Nanti dia bakal install lagi tuh. Nah, udah ke-install lagi kan nih? Wireless adapter-nya. Kemudian, tinggal kalian coba lagi. Ke jaringan Wi-Fi kalian, kalian koneksikan. Apakah udah bisa konek? Atau belum? Kalau udah bisa, selamat. Tapi kalau belum berhasil juga, ada satu cara lagi. Yaitu, balik lagi ke device manager. Kemudian, di network adapter, pilih wireless. Kemudian, klik kanan. Kali ini, update driver. Oke. Update driver. Kemudian, jangan yang di atas ya. Kalau yang di atas, kalau kalian punya jaringan LAN, nggak masalah sih. Kalian colokin LAN-nya bisa. Nah, cuman, karena ini laptop-nya, misalnya kalian koneknya lewat Wi-Fi dan nggak bisa konek ke Wi-Fi, kan nggak bisa tuh. Apa? Automatically update. Jadi, kalian pilih yang browse. My computer for driver software. Kemudian, klik yang ini. Let me pick from a list of available drivers on my computer. Nah, kalau udah, nanti itu biasanya di sini, kalau untuk laptop, di beberapa kasus ya. Kalau ini cuma satu. Di beberapa kasus tuh ada dua. Dua atau bahkan lebih. Jadi, yang pertama, yang dia paling atas tuh dia, dalam kurung Microsoft gitu belakangnya. Namanya sama. Misalnya, real tech, real tech apa? Dalam kurung Microsoft. Yang bawahnya real tech apa? Pokoknya namanya, bedanya cuma yang di atas, dalam kurung Microsoft. Yang bawah nggak. Kalau di sini, kebetulan nggak gitu sih tampilannya. Cuman, mudah-mudahan di laptop kalian, seperti itu. Nah, kalian pilih jangan yang Microsoft, tapi pilih yang bawahnya. Kemudian, kalian next, install, sampai selesai. Nah, kalau udah selesai, tinggal kalian coba buat konekin ke laptop kalian. Tinggal, sorry, bukan konekin ke laptop, konekin laptop kalian ke jaringan Wi-Fi kalian. Oke, mungkin itu aja cara yang bisa aku share. Mudah-mudahan cara ini bermanfaat buat kalian semuanya. Dan kalau misalnya nggak bisa, silahkan leave komen di bawah ya. Kalau kalian masih ada yang mau ditanyakan atau masih bingung atau gimana, silahkan leave komen di bawah. Dan kalau kalian suka dengan video ini, mohon sekali untuk like, komen, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih udah nonton video ini. Sampai habis. Sampai jumpa di video-video yang selanjutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax